Beginilah kondisi kandang rusa timorensis koleksi kebun binatang Bandung. Tak hanya kandangnya, rusa endemik yang masuk ke dalam kategori hewan dilindungi ini kondisinya memprihatinkan. Bulu hewan ini sebagian mulai terkikis karena terjangkit penyakit kulit. Penyakit yang muncul dipengaruhi oleh kondisi kandang yang tidak sehat. Hal ini membuktikan jika pemeliharaan satwa di kebun binatang Bandung kurang layak. Pihak pengelola kebun binatang Bandung enggan berkomentar kepada awak media tentang temuan hewan sakit. Pihaknya bahkan merasa disudutkan oleh pemerintah kota Bandung dan BKSDA pasca kematian Gajah Yani. Kami dari pengurus juga sebenarnya sedang melakukan investigasi dalam bentuk yang hampir sama juga. Kemudian kita juga dalam keadaan sedang dalam keadaan duka dari pihak keluarga kami. Kemudian dari pihak Pemkot oleh wali kota juga semua dikatakanlah dari mulai Gajah Matipo mulai bar kemana-mana gitu kan. Sejak Jumat kemarin BKSDA Jawa Barat meminta pengelola melakukan pembenahan di segala aspek kebun binatang Bandung. Jika dalam 30 hari tidak dipenuhi, maka BKSDA akan mengambil alih pengelolaan kebun binatang. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.